Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, student. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Namun sebelum membahas materinya lebih lanjut, kita akan melihat dulu kompetensi dasar yang akan dicapai pada pelajaran kali ini. Ini adalah kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai pada pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Berarti bila kita melihat kompetensi dasar di sini, kita bisa melihat materi apa saja yang bakalan dibahas atau dikaji pada pembelajaran kali ini. Dalam ruang lingkup biologi, yang akan kita kaji adalah tentang tingkat organisasi kehidupan, objek dan permasalahan biologi, cabang-cabang ilmu biologi, manfaat ilmu biologi, dan metode ilmiah. Istilah biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang artinya kehidupan atau hidup, dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupannya. Objek yang dipelajari dalam biologi adalah makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri hidup sehingga bisa dibedakan dari objek sains lainnya. Makhluk hidup dapat dikatakan hidup bila memiliki tujuh ciri ini. Yang pertama adalah bernafas, kemudian memerlukan makanan dan minuman, atau mendapatkan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak atau reproduksi pekat terhadap peransangan, atau istilah lainnya adalah irritabilitas, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, atau makhluk hidup itu harus bisa melakukan adaptasi. Objek atau kajian biologi sangat luas, sehingga para ahli biologi mengklasifikasikan objek biologi ini menjadi beberapa kelompok atau disebutnya kingdom. Salah satu ahli biologi yang paling terkenal dalam dunia klasifikasi atau istilah lainnya adalah taksonomi, yaitu Karolus Lineus, sehingga Karolus Lineus dikenal sebagai bapak taksonomi, di mana dia mengklasifikasikan biologi menjadi lima kingdom. Yang pertama adalah bakteri, atau istilah lainnya adalah monera. Namun bakteri pada saat ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Eubacteria dan Archeibacteria. Eubacteria merupakan bakteri-bakteri sejati, dan Archeibacteria adalah bakteri ancient, atau bakteri kuno yang dapat hidup di wilayah-wilayah yang ekstrim. Kemudian yang kedua ada Protista, yang ketiga ada Fungi, atau nama lainnya adalah Jamur. Yang keempat ada Kingdom Plantai, dan yang terakhir ada Kingdom Animalia. Selain lima kingdom ini, ada satu objek lain yang juga dipelajari pada biologi, yaitu virus. Virus dipisahkan dari lima kingdom, karena virus bukan merupakan sel, atau tubuhnya tidak tersusun oleh sel, melainkan tersusun oleh asam nukleat yang diselubungi oleh protein. Sedangkan kelima kingdom lainnya sudah berupa sel, baik itu sel uniseluler, atau sel tunggal, seperti bakteri, protista, dan beberapa fungi, maupun bersel banyak, atau multiseluler. Sebagai ilmu, biologi memiliki ruang lingkup yang membatasi kajiannya. Ruang lingkup tersebut meliputi objek dan permasalahan biologi berdasarkan tingkatan organisasi kehidupan. Jadi kita akan melihat apa itu tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan terdiri dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nanti ada tambahannya biosfer. Kita bahas satu persatu. Molekul merupakan penyusun materi yang paling sederhana. Contohnya adalah H2O, atau air, kemudian O2, oksigen, dan CO2. Molekul ini merupakan zat penyusun sel, di mana sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel, ada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel, atau disebut uniceluler, contohnya adalah bakteri, dan ada juga makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel, atau multiseluler, contohnya tumbuhan dan hewan. Di dalam organisme multiseluler, sel-sel yang sejenis akan berkumpul membentuk jaringan. Jadi jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Contohnya, sel-sel darah akan membentuk jaringan darah, kemudian sel-sel syaraf akan membentuk jaringan-jaringan syaraf, kemudian jaringan-jaringan ini akan berkumpul membentuk organ. Jadi organ merupakan sekumpulan jaringan yang memiliki struktur dan fungsi sama. Jadi organ disusun dari jaringan. Contohnya jantung, kemudian paru-paru, lambung, ampedu, hati, nah itu merupakan contoh dari organ. Nah kemudian organ-organ ini akan membentuk sistem organ. Jadi sistem organ tersusun dari organ-organ yang memiliki fungsi sama. Yang termasuk ke dalam sistem organ adalah sistem respirasi. Yang menjadi ciri hidup, tadi ya bernafas karena memiliki alat yang disebut respirasi. Kemudian sistem pencernaan, ini untuk ciri hidup yang kedua tadi, yaitu mendapatkan nutrisi atau makanan dan minuman. Kemudian bergerak sistem rangka. Kemudian tumbuh dan berkembang sistem hormon. Kemudian peka terhadap rangsangan sistem syaraf, yaitu irritabilitas. Kemudian imunitas, masuk ke situ ya, imunitas. Terus mampu berkembang biak reproduksi. Nah ketika semua sistemnya sudah lengkap, maka akan terbentuklah individu. Jadi individu merupakan sekumpulan sistem organ. Jadi makhluk hidup disusun dari sistem organ. Jadi makhluk hidup atau dikenal dengan istilah organisme, berisi sistem organ yang tersusun dari organ-organ yang berasal dari jaringan yang terbentuk dari sel. Contoh dari individu, seekor burung, seekor gajah, seekor kerbau, seekor singa, satu pohon rambutan, satu pohon mawar, satu bunga mawar. Nah sementara, bila individu-individu yang sama berkumpul dalam tempat dan waktu yang sama, itu disebut dengan populasi. Jadi populasi itu merupakan sekelompok, sekelompok individu yang sejenis pada suatu habitat. Contohnya sekelompok kerbau. Jadi bukan satu ya, kalau misalnya kita sebutnya seekor kerbau, maka itu individu. Tapi kalau misalnya sekelompok kerbau sedang makan di padang rumput, ada habitat di situ. Jadi untuk populasi, individu-individu yang sejenis berkumpul dalam tempat dan waktu yang sama. Itu namanya populasi. Nah, bila beberapa populasi berkumpul pada waktu dan tempat yang sama, maka akan membentuk komunitas. Jadi komunitas ini sekumpulan populasi. Kemudian komunitas-komunitas yang terbentuk, akan berinteraksi dengan lingkungan, maka terbentuklah ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah sekumpulan komunitas. Bila semua ekosistem berada pada sebuah zona habitat tertentu, itu disebutlah dengan istilah bioma. Bioma adalah ekosistem besar pada suatu wilayah yang terdiri atas polora dan fauna khas yang mempunyai karakteristik seperti vegetasi utama dan mempengaruhi kondisi iklim tersebut. Bioma ini jauh lebih luas daripada ekosistem karena terdiri dari banyak sekali ekosistem. Tingkatan di atas bioma adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini bisa berupa daratan, perairan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Biosfer menjadi tempat sistem ekologis global yang menyatukan semua makhluk hidup, termasuk hubungan interaksi yang meliputi unsur seperti litosfer, hidrosfer, antrosfer, dan atmosfer bumi. Keempat lapisan yang tadi disebutkan itu saling berkaitan satu sama lain tetapi biosfer lebih fokus kepada tempat tinggal makhluk hidup seperti flora dan fauna yang bertempat di daeratan atau di perairan. Dibandingkan seluruh lapisan bumi, biosfer merupakan lapisan yang paling tipis. Lapisan biosfer itu hanya sekitar 9.000 meter saja. Tapi lapisan ini menjadi tempat sistem kehidupan dan organisasi yang kompleks. Selain itu, saat ini hanya diketahui ada satu biosfer yang ada di sistem tata surya, yakni biosfernya bumi. Nah, inilah tingkatan organisasi kehidupan yang dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, ini adalah gambaran dari tingkatan organisasi kehidupan yang dimulai dari molekul, kemudian membentuk sel, ini adalah organel sel, kemudian ini selnya, sel-sel ini akan membentuk jaringan, kemudian jaringan membentuk organ, kemudian organ membentuk sistem organ, lalu terbentuklah organisme. Nah, ini adalah satu individu atau satu organisme, seekor gajah. Di sini ada beberapa ekor gajah, jadi disebutlah populasi. Kemudian di sini ada komunitas, di sini ada komunitas herbivora, ada jerapa dan juga ada gajah. Biasanya komunitas menunjukkan sekelompok populasi yang memiliki cara hidup yang sama, seperti di sini adalah hewan-hewan yang bersifat herbivora atau pemakan rumput. Kemudian ini ekosistem yang jauh lebih luas, karena memperlihatkan sebuah wilayah yang sangat luas, dan biasanya dalam sebuah ekosistem tidak hanya ada satu jenis komunitas, tapi ada beberapa komunitas, misalnya komunitas herbivora, kemudian ada komunitas carnivora, misalnya di sini ada hyena, ada lion, kemudian ada harimau, nah itu membentuk ekosistem. Kemudian ekosistem akan membentuk bioma yang tadi ya sesuai dengan kawasan-kawasan, seperti misalnya Afrika, benua ya, benua Afrika, kemudian benua Asia, dan lain sebagainya, sampai akhirnya bersatu menjadi sebuah bumi yang bulat dengan lapisannya, dan akhirnya disebutlah biosfer. Nah ini kira-kira gambaran besar dari tingkatan organisasi kehidupan. Nah inilah ruang lingkup biologi part pertama, nanti kita akan lanjutkan ke ruang lingkup biologi part kedua. See you next, bye bye.